FASAL 2 Kepada malaikat jemaat di Ephesus, tulislah begini. Inilah pesan dari dia yang memegang ketujuh bintang pada tangan kanannya, dan berjalan di antara ketujuh kaki lampu emas itu. Aku tahu apa yang kalian buat. Kalian bekerja keras dan kalian tabah sekali. Aku tahu bahwa kalian tidak memberi hati kepada orang jahat, dan orang-orang yang mengaku dirinya rasul padal bukan. Sudah kalian uji, dan kalian dapati bahwa mereka pembohong. Kalian sabar dan kalian menderita karena aku, dan kalian tidak putus asa. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian tidak lagi mengasihi aku seperti semula. Sebab itu ingatlah betapa jauh kalian sudah jatuh. Bertobatlah dari dosa-dosamu, dan lakukanlah apa yang kalian lakukan semula. Kalau tidak, maka aku akan datang kepadamu dan mencabut kaki lampumu itu dari tempatnya. Namun ada sesuatu yang baik padamu. Yaitu kalian membenci perbuatan para pengikut Nikolaus yang aku benci juga. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang, akan kuizinkan makan buah dari pohon kehidupan yang tumbuh di taman Allah. Kepada malekat jemaat di Smyrna, tulislah begini. Inilah pesan dari dia yang pertama dan yang terakhir, yang sudah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahan-kesusahan kalian. Aku tahu kalian miskin, tetapi sebenarnya kalian kaya. Aku tahu fitnahan-fitnahan yang dilontarkan terhadapmu oleh orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi. Padahal bukan, mereka adalah umat iblis. Janganlah takut akan penderitaan yang tidak lama lagi kalian harus alami. Ingat, iblis akan memasukkan sebagian dari kalian ke dalam penjara untuk mencobai kalian. Kalian akan menderita sepuluh hari lamanya. Hendaklah kalian setia kepadaku sampai mati. Maka aku akan memberikan kepadamu hidup sejati dan kekal sebagai hadiah kemenangan. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang, sama sekali tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada malaikat jemaat di Pergamus, tulislah begini. Inilah pesan dari dia yang memegang pedang tajam yang bermata dua. Aku tahu di mana kalian tinggal, yakni di tempat iblis bertahta. Kalian setia kepadaku. Malah ketiga antipas saksiku yang setia itu dibunuh di hadapanmu di markas iblis, kalian tidak menyangkal bahwa kalian percaya kepadaku. Namun demikian ada beberapa hal yang aku tidak senangi dari kalian. Ada sebagian orang di antara kalian yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Beliam. Beliam mengajar balak bagaimana menjurumuskan umat Israel ke dalam dosa. Dengan membujuk mereka makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala dan melakukan hal-hal yang cabul. Demikian juga ada di antara kalian orang-orang yang berpegang pada ajaran para pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah dari dosa-dosamu. Kalau tidak sebentar lagi aku akan datang padamu dan memerangi orang-orang itu dengan pedang yang ada pada mulutku. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Mereka yang menang akan kuizinkan makan mana yang tersembunyi. Dan masing-masing akan menerima daripadaku sebuah batu putih. Pada batu itu tertulis suatu nama yang baru yang tidak diketahui oleh siapapun juga selain oleh orang yang menerimanya. Kepada malaikat jemaat di Tiatira, tulislah begini. Inilah pesan dari anak Allah yang matanya bernyala-nyala seperti api dan kakinya berbicar seperti tembaga dibakar. Aku tahu semua yang kalian lakukan. Aku tahu kalian mengasih sesamamu, kalian setia, kalian bekerja, dan kalian tabah menderita. Aku tahu kalian sekarang bekerja lebih banyak daripada dahulu. Tetapi ini keberatanku terhadapmu. Kalian memberi hati kepada Isabel, si perempuan yang mengaku diri suruhan Allah itu. Sudah banyak hamba-hambaku yang ditipunya dan diajarnya untuk berbuat cabul dan untuk makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Sudah kuberikan kepadanya kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi ia tidak ingin berhenti melakukan hal-hal yang cabul itu. Ingatlah, aku akan membanting dia sampai sakit di tempat tidur. Di situ ia dan orang-orang yang bersinah dengan dia akan menderita sekali. Semuanya itu akan kulakukan sekarang, kecuali kalau mereka berhenti melakukan hal-hal yang jahat bersama-sama dengan dia. Para pengikutnya akan kubunuh juga supaya semua jemaat menyadari bahwa akulah dia yang menyelami pikiran dan hati manusia. Kalian akanku balas menurut perbuatan kalian masing-masing. Tetapi kalian yang lain-lainnya ditiatira tidak mengikuti ajaran yang jahat itu dan tidak mempelajari ilmu-ilmu iblis. Aku berkata bahwa aku tidak akan menambahkan kepadamu beban yang memberatkan. Tetapi sampai pada waktu aku datang nanti, hendaklah kalian tetap mengikuti apa yang sudah kalian miliki. Mereka yang menang dan yang sampai akhir terus melakukan apa yang kukah hendaki, akan kuberi kuasa yang sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Mereka akan menerima kekuasaan daripadaku untuk memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi dan untuk menghancurkan bangsa-bangsa itu seperti periok tanah. Mereka akan menerima bintang timur daripadaku. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh roh Allah kepada jemaat-jemaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.